Padahal cuma ikan asin yang ditumis biasa, tapi udah enak banget Assalamualaikum semuanya, salam sedulur Jumpa lagi bareng aku, Bici Sinta Hai bun, apa kabar? Karena di dalam kulkas tuh masih banyak banget stok ikan asin Kiriman dari kampung pas lebaran kemarin Jadi kayaknya enak banget ya kalo misalnya kita tumis Dan kebetulan disini tuh jarang ada yang jual ikan asin kayak gini bun Karena ini tuh bikin sendiri gitu Dan ikannya juga pake ikan sungai Supaya mengurangi rasa asinnya, ini mau aku rendam dulu menggunakan air panas Kemudian yaudah deh, kita cuekin dulu Ini aku mau lanjut masak nasi dulu karena belum masak nasi Ya kan gak lucu ya kalo misalnya ikan asinnya tadi udah dimasak Ternyata nasinya belum mateng Oh ya karena ini tuh buat makan malam aja Jadi ini aku masak cuma sewadah aja bun berasnya Kalo masaknya kebanyakan takutnya itu gak abis bun Nanti mau bazir deh Oh ya BTW kalian jangan salpok ya Sama wadah beras aku yang sangat estetik sekali Ya pokoknya kita manfaatin aja ya bun Apa yang bisa kita pake Kan gak semuanya itu harus dibeli ya Pokoknya aku tuh belajar dari pengalaman aja bun Jadi pas awal-awal nikah itu kan Banyak banget beli barang ya Padahal masih ngontrak Kemudian pas mau pulang ke Palembang itu Banyak banget jadi bawaan barang Ini aja pas kita merantau lagi ke Jakarta itu Barang aku pada banyak bun di tempat mertua Oke lanjut setelah selesai dicuci Berasnya langsung aku mau masak aja Karena udah lapar banget ya Ini kemudian kita lanjut mau masak Karena ikan asinnya mau ditumis biasa aja Ya seperti biasa Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai, rawit, dan juga dan bawang Pas aku mau nawarin masak tumis ikan asin ini tuh Pak suami tuh langsung iya-iya aja bun Kataku kan Pak mau gak dimasakin ikan asin tumis Oh yang kayak ikan asin pedah itu ya maya Oh iya ya boleh lah Jadi ya begitulah kira-kira percakapan kami berdua bun Ya memang udah lama banget sih Kami tuh gak makan ikan asin pedah ditumis gitu bun Dan itu tuh makanan kesukaan pak suami banget bun Kalau udah ada ikan asin itu udah bisa nambah berkali-kali dia Pokoknya ya bun suamiku ini Alhamdulillah suka semua bun Makanan yang aneh-aneh Maksudku yang aneh-aneh itu bukannya seperti apa ya bun Yang kayak jarang disukai sama orang gitu loh Gak semua orang suka Oke setelah selesai bumbunya tadi aku iris-iris semua Lanjut ini aku mau nunjukin ke kalian Hasil ikan asin yang sudah dicelor tadi bun Dan langsung aja tanpa basi-basi Kita siapkan minyak dan tumis perbawangannya Setelah perbawangannya halus Dilanjutkan dengan percabayannya bun Oh ini tuh beneran wangi banget Serumah-rumah bun wanginya Oke jadi langsung aja deh kita masukkan ikan asinnya tadi Jadi disini tuh gak aku goreng terlebih dahulu ya bun Jadi langsung aja nih Supaya nanti pas dimakan itu lembek-lembek gitu kan Nah kemudian ini kita masukkan air Dalam garam, gula, dan penyedap rasa Tapi garamnya ini sedikit aja ya bun Dan yang terakhir biar makin wangi dan lebih sedap lagi Kita masukin daun bawangnya Dan ini udah warna-warni kan warnanya Tapi walaupun agak pucet gak apa-apa lah ya Dan seperti biasa Kalau untuk kuahnya itu agak banyakan ya bun Karena pak suami mau berenang juga nih disini Wow pas banget nih Nasi udah mateng Ikan nasi udah mateng Langsung aja kita makan nih Ambil nasi bun Oke ini aku mau lanjut makan dulu Jadi sampai disini dulu videonya Makasih banyak buat kalian yang sudah selalu support Dan nonton kontenku sampai selesai Sampai jumpa di videoku berikutnya Bye